Mengajak keluarga-keluarga atau orang-orang yang dianggap sebagai keluarga untuk meyakinkan kalian. Dan saat kalian sudah setuju, kalian dikirimkan tiket pergi ke Turki atau negara manapun, terus kemudian kalian di sana dijemput, dimasukkan ke kamar, dan diperdagangkan sebagai perdagangan manusia. Mereka biasanya mengambil ini lewat Facebook. Kenapa Facebook? Karena orang-orang dengan usia yang saya deskripsikan kebanyakan ada di Facebook. Kenapa tidak di Twitter atau Instagram? Karena kebanyakan dari orang-orang yang di Facebook. Pesan penting yang amat sangat bisa menyelamatkan nyawa, menyelamatkan keluarga kita, dan juga tentu saja ini akan memastikan kalau kalian akan mendapatkan cinta yang sejati dan tidak ketemu dengan cinta kaleng-kaleng yang akan saya paparkan berikut ini. Terjadi kepada beberapa, ini beberapa itu artinya ada puluhan, bahkan kalau boleh saya bilang ini hampir 50 orang, klien saya, di mana mereka ini dihubungi oleh seorang pria dari luar negeri yang menyatakan cinta atau simpati mereka, dan mereka ini dijanjikan satu hubungan. Tapi alih-alih hubungan, ternyata endingnya mereka ini diminta untuk mengirimkan uang atau melakukan sesuatu, dan mereka terjebak ke dalam satu hubungan yang tidak mereka inginkan. Ini adalah salah satu modus dari banyaknya pria luar negeri yang berpura-pura mencintai kalian semua, dan ingin mengajak menikah, tapi ternyata mereka memiliki motif yang berbeda. Dan tentu saja ini semua akan berakhir di finansial. Berapa diancam fotonya untuk disebarkan? Karena ternyata setelah melalui bujuk rayu, mereka mengirimkan foto pribadi. Beberapa yang lain terlena begitu saja dan mengirimkan sejumlah uang karena merasa kasihan. Tidak juga sedikit yang terus kemudian akhirnya dikirimi barang, tapi ternyata barang tersebut adalah barang yang berbahaya atau terlarang. Dan yang paling menyedihkan adalah saat mereka ini, bahkan ada yang mau datang, berjanji akan menikahi, dan ternyata dinikahi secara sah, diajak ke luar negeri, dan terus kemudian mereka terluntah-luntah, atau dijadikan sebagai objek untuk jual-beli organ, atau kalau pun tidak mereka akan diperdagangkan dalam perdagangan manusia di pasar yang kita tidak ketahui, karena itu berada jauh sekali dari tempat tinggal kita. Kita akan langsung lihat bagaimana cara mengetahuinya, dan akan seperti apa. Yang pertama kita lihat dulu. Kenapa sih ini semua terjadi begitu kuat dan ada di mana-mana? Karena ini adalah sebuah modus yang sudah sangat lama. Ini disebut sebagai Nigerian Prince Scam. Nigerian berasal dari negara Nigeria. Nigerian Prince Scam. Jadi pangeran Nigeria. Penipuan pangeran Nigeria. Kalian cari itu. Atau 419 Scam. Kenapa 419? Karena ini adalah pasal kriminal yang dikenakan kepada orang-orang yang melakukan penipuan. Di Nigeria itu pasalnya adalah 419. Seperti pasal pidana seperti itu. Atau kalian jika ternyata, ini biasanya melibatkan seseorang yang dijanjikan uang yang besar, tapi uangnya ini terus kemudian macet, dan mereka harus either mereka membuka rekening, atau mereka harus mengirimkan sejumlah uang agar uangnya yang bisa dikirim. Nah, alih-alih mereka mendapatkan uang yang besar. Mereka merugi karena mengirimkan jumlah uang yang kalau dibandingkan dengan uang ini tadi itu kecil, tapi ternyata uang itu besar. Salah satunya baru saja dialami oleh salah satu klien saya di Makassar. Di mana ada satu orang yang mengaku seorang dokter. Terus kemudian dia menjanjikan akan membukakan sebuah rekening dan menaruh dana sebesar 200 ribu dolar, yang mana itu mungkin besarnya sekitar 3 miliar atau 3 miliar lebih rupiah. Dan dana itu diberikan cuma-cuma, syaratnya cuma satu. Dia harus membayar aktifasi rekening yang nilainya itu 600 ribu rupiah. Seakan-akan kecil, tapi 600 ribu rupiah itu tetap jumlah yang besar jika ternyata ini adalah sebuah penipuan. Pria itu rela untuk setiap hari melakukan panggilan telepon, beberapa video call yang terkesan meyakinkan, padahal nanti saya akan ceritakan itu tidak benar, dan pria ini berusaha mempengaruhi agar dia membayar dahulu. Saat itu dibayarkan, nanti tentu saja dia akan menghilang. Karena uang 200 ribunya tentu saja itu tidak pernah ada. Nah ini adalah sebuah hal yang jika kalian mau browsing lagi, ada yang dinamakan sebagai Spanish Prisoner Scam. Jadi tentang seseorang yang dia ini tersandra atau dipenjara, dan hanya bisa keluar jika ternyata dia membayar sejumlah uang, tapi uangnya tidak boleh berasal dari rekening itu. Maka diperlukan uang ini harus ditransfer ke orang lain di negara yang berbeda. Dan saat uang ini sudah sampai di situ, uang ini ditransfer balik. Nah orang yang mendapatkan transferan ini tadi akan diberikan imbalan jasa, padahal pada kenyataannya hal itu tidak mungkin terjadi. Juga ada yang dinamakan dengan Black Money Scam. Nah Black Money Scam ini apa? Yaitu penipuan tentang uang. Yang sebenarnya itu adalah sebuah kertas berwarna putih sebesar uang. Yang katanya ini adalah uang kertas, tapi karena ini diambil dan diselundupkan dari pencetakan uang, maka uang ini harus diwarnain putih dulu, agar orang mengira ini adalah kertas biasa. Dan jika orang itu membeli, nanti akan bisa diberikan sebuah obat, yang jika diteteskan, uang ini akan berubah warnanya kembali seperti semula, melunturkan warna putihnya, dan menjadi uang yang sejatinya. Padahal pada kenyataannya ini adalah sebuah permainan sudut pandang dan trik sulap saja. Hal ini mungkin di Indonesia kurang populer, tapi kalian pernah dengar emas dari peninggalan Presiden Soekarno, atau emas revolusi, nah hal-hal serupa ini adalah salah satunya. Maka harus hati-hati dan tetap waspada, terutama jika kalian ternyata seorang wanita yang disasar oleh pria, yang ini tampaknya menyerupai pria yang kayak di sinetron-sinetron Turki, atau orang-orang bule, Arab, dan mereka ini ditunjukkan sebagai seseorang yang fasih dan sangat mengenal agama Islam, dan hati-hati sekali karena ini semua adalah penipuan. Nah, apa lagi yang harus diperhatikan? Kalau saya pikir di sini mereka ini melakukannya itu tidak ke semua orang. Mereka memiliki satu kriteria tertentu, judgment tertentu kepada siapa calon korban mereka. Dan calon korban mereka itu hanya satu, wanita yang kesepian. Biasanya mereka ini usianya di atas usia 40 tahun dan tidak produktif lagi. Karena mereka memiliki uang tapi tidak bisa mendapatkan uang lagi. Nah, biasanya mereka ini sendiri kesepian, bisa saja janda, atau seseorang yang berpisah dengan suaminya karena satu dan alasan. Seseorang yang mungkin juga trouble marriage, atau seseorang yang memiliki permasalahan dalam pernikahannya, dan juga orang yang mencari pasangan. Ini juga menyerang wanita-wanita usia 30 tahunan yang sudah telat menikah dan disuruh menikah oleh keluarganya. Dan mereka akhirnya mencari sesuatu yang ada di depan mereka, membuka sosial media, dilihat seorang pria ini baik, dan mereka langsung jatuh hati. Nah, hati-hati jika ternyata kalian semua wanita yang masuk ke kategori itu tadi. Banyak wanita yang sudah saya selamatkan, dan jika kalian ragu-ragu silahkan hubungi nomor di bawah ini. Saya akan rahasiakan identitas kalian, dan saya akan bantu semampunya. Apa yang dilakukan dan bagaimana modus ini terjadi? Biasanya mereka ini mencari lewat sesuatu yang mereka pasang. Nah, seperti seseorang yang memancing, mereka memasang umpan. Mereka biasanya mengambil ini lewat Facebook. Kenapa Facebook? Karena orang-orang dengan usia yang saya deskripsikan kebanyakan ada di Facebook. Kenapa tidak di Twitter atau Instagram? Karena kebanyakan dari orang-orang yang di Facebook, ini tidak terlalu mengerti dengan teknologi dan susah untuk melakukan silang informasi atau mencari data lewat platform yang lainnya. Dan Facebook ini tempat di mana orang-orang menemui orang-orang dari masa lalunya. Dan maka daripada itu, mereka akan profil kalian semua. Mengetahui kalian semua ini siapa. Misalkan mengetahui bahwa ternyata mantan kalian adalah seorang tentara mungkin, dan dia datang dengan menyerupai tentara itu tadi. Atau kalian semua yang merasa misalkan kalian menjual produk kesehatan, maka dia akan memposisikan dirinya untuk menjadi seorang dokter. Nah, hati-hati bahwa ini adalah satu hal yang sering terjadi, dan sebaiknya kalian harus lebih teliti lagi. Nah, apalagi yang bisa kita waspada adalah saat mereka ini berusaha untuk menunjukkan sesuatu yang kalau setelah ditimbang-timbang, ternyata ini meyakinkan. Betul banget. Mereka biasanya menggunakan sebuah profesi dengan tanda pengenal tertentu. Misalkan foto saat mengenakan baju putih, dan terus kemudian stetoskop. Maka orang akan langsung percaya, oh dia ini adalah dokter. Atau mengenakan baju tentara, atau mengenakan helm proyek, atau melakukan satu hal yang akan mewakili sebuah profesi tertentu. Jarang mereka ini adalah orang biasa, atau pegawai negeri sipil, di negaranya tentu saja ya. Dan mereka ini biasanya menunjukkan itu untuk membuat kalian semua percaya. Nah, dan tidak hanya itu. Biasanya mereka mengajak orang-orang untuk menyerupai saudara-saudara mereka, dan berfoto atau menunjukkan video call, tapi cuma sesaat, dan terus kemudian membuat kalian percaya. Tapi yang pasti di sini, kalian bahkan mungkin ada di hati kecil kalian, ini nggak mungkin terjadi. Tapi kadang kesepian itu menimbulkan sebuah ilusi, dan kalian sangat ingin percaya semua itu terjadi. Lalu mengapa sih itu semua bisa terjadi? Kalau saya lihat di sini, mereka itu mencari kerapuhan, di mana wanita mencari kepastian. Dan saat dia datang, menawarkan sebuah kepastian tentang masa depan, dan bagaimana Indonesia, ini sebagai negara dunia ketiga, dibandingkan negara-negara tempat, mereka ini berasal memberikan sebuah harapan yang lebih. Membuat kalian semua ini memiliki sebuah harapan baru. Tapi ini tidak tanggung-tanggung, tidak hanya wanita-wanita yang lemah saja. Saya pernah juga seorang wanita, dia lulus pasar sarjana, dia adalah seorang eksekutif di sebuah perusahaan banking, dan dia pun fall for the same stories. Jadi kalau menurut saya di sini, tetap harus hati-hati, dan dia ini menyasar siapapun. Sepintar apapun kalian, jika perasaan kalian diserang sebagai wanita, maka kalian akan pasti menyerah. Tapi Mas Darko, mereka ini tuh benar-benar telaten loh. Setiap saat mereka ini telpon, dan mereka ini seorang komunikator yang baik, mereka mendengarkan dan sebagainya. Tentu saja, karena mereka sudah melakukan ini bertahun-tahun sebelumnya. Been doing this for years. Jadi kalau menurut saya di sini, tetap hati-hati, kalian bukan apa-apa dibandingkan keprofesionalan mereka. Terkadang orang yang sama datang dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki banyak sekali identitas yang berbeda, dan mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mengambil uang daripada kalian. Mereka ini akan tampak sebagai pria yang benar-benar sempurna. Dengan wajah mereka, mereka telaten mendengarkan kalian, nasih hati kalian, dan melakukannya secara teratur, yang mustahil pria ada di Indonesia akan seperti itu. Pada kenyataannya, ini ternyata hanyalah sebuah mimpi. Lalu bagaimana mengetahui hal tersebut? Itu mudah sekali. Biasanya mereka ini, akan tidak mau menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Biasanya foto yang dipergunakan, itu adalah foto orang lain. Maka kalian bisa mengecek, menggunakan Google Image Search, untuk mencari foto yang sama, dan mungkin saja, kemungkinan besar kalian akan menemukan foto orang aslinya. Nah, saat di video call, biasanya mereka akan melakukannya secara singkat, dan mereka akan bilang, sorry I'm busy. Sorry saya sibuk, dan terus kemudian mematikan, dan switch ke telepon biasa. Kalaupun ternyata mereka itu sangat profesional, dan kalian memang terkesan memiliki banyak harta yang berlebih, atau sesuatu untuk diambil, mereka tidak segan-segan untuk menunjukkan wajahnya, dan melakukan video call kepada kalian. Mengajak keluarga-keluarga, atau orang-orang yang dianggap sebagai keluarga, untuk meyakinkan kalian. Dan saat kalian sudah setuju, kalian dikirimkan tiket, pergi ke Turki atau negara manapun, terus kemudian kalian di sana dijemput, dimasukkan ke kamar, dan diperdagangkan sebagai perdagangan manusia. Maka daripada itu, apapun tujuan kalian, jika kalian memang mengingatkan sebuah relationship, dari seseorang yang tidak berada di negara yang sama, pastikan orang ini adalah orang yang dikenalkan oleh seseorang yang kalian kenal, atau ada comblangnya. Jika kalian nekat tetap melakukan ini, maka kalian tahu resikonya. Terutama jika kalian sudah menyaksikan video ini, dan mereka biasanya akan sabar, menunggu, hingga saat yang tepat. Mungkin kalian akan bilang, ini sudah 1-2 bulan, dia belum minta apa-apa. Itu karena mereka profesional, dan mereka tahu kapan mereka akan meminta. Dan hati-hati, bisa saja mereka mengirimkan barang. Dan barang itu ternyata adalah barang terlarang. Dan jika ternyata itu nanti diberikan ke orang yang akan mereka minta, maka sebuah pertukaran itu akan terjadi. Tapi jika tidak, kalian yang harus akan dipenjara, karena sesuatu yang tidak kalian pahami. Jika kalian ternyata sekarang sedang berada di dalam skem yang saya katakan, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan sederhana, ambillah satu keputusan untuk memblokir semuanya, dan tidak usah marah-marah, atau melakukan interaksi lagi. Hindari orang seperti ini. Dan usahakan untuk juga memblokir, jika ternyata ada orang-orang serupa datang kepada kalian. Ini akan sangat mudah untuk diketahui. Biasanya di profil mereka, tidak ada orang yang berinteraksi dengan mereka. Ini adalah sebuah penanda bahwa profil tersebut dibuat dengan sebuah tujuan, dan dia tidak benar-benar berinteraksi dengan teman-teman, melainkan orang-orang yang sama. Dan jika kita klik, ternyata orang-orang itu berteman dengan orang-orang Indonesia, dengan karakter yang sama, dan mereka ini adalah potensial victim mereka. Sehingga akhir dari ini adalah tetap hati-hati, ingat bahwa apapun yang kalian lihat di sosial media, ini bukanlah yang sungguhnya, dan tetap lakukan sesuatu, walaupun mungkin kalian sudah merasa nyaman, merasa tengteram, merasa sudah mapan dengan ini semua, dengan satu hubungan terhadap siapapun, kalian tetap lakukan cek dan recek. Karena sesuatu yang buruk, itu tetap dan akan mungkin terjadi kapanpun, dimanapun, dan dengan alasan yang sama. Yaitu finansial, atau sesuatu sesederhana. Dan alasan itu adalah finansial. Dan maka daripada itu, berhati-hati, karena nanti, jika ternyata konten ini cukup mendapatkan respon, saya akan mencoba untuk membuat cara untuk menghindari, dan cara untuk mengetahui, bagaimana orang ini benar atau tidak, dan apakah dia seperti yang dikatakan, atau dia hanyalah ilusi belaka. Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Tentu saja apa yang saya katakan tadi adalah kemungkinan besar yang akan terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan, ternyata dia adalah jodoh kalian. Seseorang datang dari luar negeri, seperti sinetron di Turki, atau sinetron India, dan kalian ternyata mendapatkan jodoh seperti itu, coba hubungi nomor di bawah ini, dan saya akan bacakan. Terima kasih untuk atensinya, silahkan subscribe yang belum subscribe, dan sampai jumpa pada konten berikutnya. Salam.